Nah itu yang BNZ sekarang kurang peka ya Mungkin karena terbiasa Di antara teman-teman bisa Bisa bercanda, bisa santai Kalau di lingkungan kerja kan enggak Iya betul Semua harus sesuai dengan SOP Dengan peraturan Halo gen, balik lagi di Gen Voice Podcast Sama aku Nisa Dan aku Fides Sekali ini kedatangan tamu yang luar biasa Khususnya buat para genzi Kita sudah kedatangan seorang performance Styles trainer and career coach Coach Lika Satvarini Halo Halo coach, siapa kabar? Baik, terima kasih Coach ini ternyata juga seorang CEO Dari Lifely Training Academy Oke, coach Lifely Training Academy itu apa sih coach? Iya, kita sebuah lembaga pelatihan Fokusnya di pengembangan diri Penampilan, public speaking Dan juga untuk personal branding Oh gitu coach Menarik sekali ya Pengalaman mengajar coach itu Sudah berapa lama sih coach sebenarnya? Sudah 20 tahunan Sudah mengajar Industrinya juga macam-macam Berbankan, ada keuangan Ada pendidikan Jadi beragam Intinya mereka yang ingin meningkatkan Soft skill mereka dalam Penampilan dan komunikasi mereka Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman Pasti banyak juga nih coach Sertifikat yang sudah coach dapatkan Itu sudah berapa banyak sih coach? Kira-kira boleh di spill gak sih coach? Oke, saya certified business coaching Dan executive coaching Dan career coach juga Dan kalau di pelatihan Saya master trainer level 6 di BNSP Jadi, karena udah 20 tahun ya Pengalamannya disitu Seperti itu, Tafides Banyak sekali ya coach Menarik Oke, kita masuk ke pertanyaannya Kan sebagai Genzi Bagaimana nih peran Genzi dalam dunia kerja Terus kira-kira potensi apa Yang Genzi miliki Dan mereka menyadari Lalu, menurut coach ada tantangan gak sih Yang kerap hadir dirasakan Sama anak-anak Genzi Kayak kita coach Oke, makasih Kak Fines Jadi, kalau dari potensi sih Banyak banget ya Karena Genzi ini adalah Generasi yang Paling muda Dalam Angkatan kerja Saat ini Dan Genzi itu Punya potensi sangat besar Karena mereka punya Banyak kelebihan-kelebihan Dibanding generasi yang lainnya Yang paling kelihatan banget Adalah mereka sangat Digital savvy Artinya apa? Mereka tuh Up to date sekali Terhadap teknologi Terhadap ilmu-ilmu Yang berhubungan dengan Hal-hal Baru Ya, karena mereka memang Generasi yang Banyak mendapatkan Informasi seputar itu Lalu yang kedua juga Mereka adalah Generasi yang Kreatif Ya, bener banget Bener kan? Sekarang kalau kita lihat tuh Anak semakin Ada dulu Kayaknya orang kreatif tuh Udah kuliah dulu Udah kerja Baru dia Sekarang Anak umur 12 tahun Udah punya podcast Udah punya Youtube Bahkan ada anak umur 6 tahun 7 tahun Udah jadi content creator Udah jadi content creator Udah jadi pemilik bisnis Ya, jadi mereka memang Golongan yang sangat kreatif Dan yang menjadi Kelebihan dari Genzi juga Mereka tuh Orientasinya ke tujuan Sehingga kadang-kadang Itu jadi Jadi bensinnya mereka Karena mereka tuh punya Kalau kita bilang Dreamnya tuh kuat banget Anak Genzi ini Impiannya tuh Yang dulu Tidak pernah dipikirkan Oleh generasi lain Mereka tuh bisa punya ide Gitu Dari orientasi tujuan Yang mereka miliki Nah itu Kekuatannya Dan potensinya ya Banyak ya Mereka bisa punya potensi Jadi pemimpin Dalam organisasi Pebisnis Dan juga Kalaupun mereka Sekarang sedang belajar Ya mereka bisa potensi Jadi Peneliti Atau researcher Gitu Karena mereka tipe orang yang kreatif Dan juga orientasi tujuan Nah tapi Tantangannya juga Pasti ada Pasti ada Pasti ada Ya karena mereka itu Sangat kreatif Dan sangat Itu tadi ya Punya impian besar Kadang-kadang tuh mereka Sulit sekali Mencapai Keinginannya Karena satu Mereka kan masih muda Pengalamannya belum ada Impian besar Tenaga kurang Kadang juga bahaya juga Betul Kalau misalnya terlalu orientasi Yang mau tujuan Dia gak ngerti prosesnya Dulu gitu Kayak gimana-gimana Pokoknya pengen jadi ini Ah gampang nih bisa Betul kan Suka gitu kan Kalau kita bilang Oh hebat banget Impiannya besar Tapi Nyataannya Sewaktu dia melakukan Dia tidak bisa melakukan Karena dia Memang belum punya Pengalamannya Gitu ya Itu pasti yang satu Lalu yang kedua Persaingan antara Mereka sendiri tuh Sangat ketat Kalau dulu Angkatan saya nih Waktu saya baru lulus kuliah Saya misalnya Manajemen trainee Itu sayangan saya adalah Orang-orang yang baru lulus Seumuran dengan saya Gitu ya Jadi ya kira-kira Saingannya sama-sama Belum pernah kerja Tapi kalau sekarang Manajemen trainee sekarang Itu di perusahaan-perusahaan Saya kerap kali Memberikan pelatihan Mereka itu Sudah pernah bekerja Dua tahun Atau tiga tahun Di perusahaan lain Ya apalagi Masa pandemi ini Banyak sekali Manager-manager Bahkan director Yang PHK Jadi lawannya Genzi Gak hanya sesama Genzi Tapi juga generasi-generasi lain Yang punya Udah punya pengalaman Jauh dari mereka lah Pokoknya Lebih jauh dari mereka Udah lah mereka Gak punya pengalaman Saingannya lebih Berbobot gitu Iya Itu kan tantangan juga Buat mereka Dan yang lain juga Jadi tantangan buat mereka Karena di masa saat ini tuh Perubahan tuh cepat banget Iya bener Ya Perubahan peraturan Perubahan Gak usah jauh-jauh Kalau kita sebagai Sosial media Content creator gitu ya Algoritme Instagram Itu pimpinannya Tiap hari Berubah ya Berubah Buat dia jadi makin Banyak tekanan Makin banyak tantangan Tapi gak Bukan berarti itu gak bisa Iya betul Hanya ya itu yang Kenyataan yang ada sekarang sih Terus dari tantangan-tantangan itu Sebenernya apa sih Yang dibutuhin para Genzi ini Untuk capai karir yang dia pengen lah Pokoknya coach gitu Iya Oke Yang pasti nomor satu Dia harus menyadari dulu Bahwa itu tadi Ada gap antara dia Dengan orang-orang yang sudah Berpengalaman Ya Jadi sehingga Untuk itu dia harus Mencari cara nih Oke Gimana caranya At least dia dapatkan Pengalaman dia Semakin banyak Sedini mungkin Kalaupun dia masih kuliah Misalnya Jadi sebelum dia lulus Coba yuk cari Pengalaman kerja Waktu dia sambil kuliah Apakah dia magang Ataukah dia Volunteering Latihan Jadi waktu dia lulus pun Gak nol-nol banget Gak kosong lah Gak kosong CV dia itu pun juga Gak cuman Panitia 17an Di RT gitu ya Dia punya pengalaman lain Dan itu dia harus Sadari sejak dia masih Sedang belajar Atau usia muda Gitu ya Jadi dia Menyadari itu Bahwa dia harus Melakukan itu Karena itu tadi Yang ada di luar Kayak gitu Lalu yang kedua juga Dia harus menyadari Bahwa dia harus Keep up belajar Karena perubahan-perubahan Yang ada sekarang Harus dikejar Harus dikejar FOMO gak sih Harus FOMO Iya Betul Disini FOMO jadi positif ya Iya Harusnya ya Harusnya Semangat Jadi semangat Karena Kita gak mau Ketinggalan dong Iya Ibaratnya Kalau kita mau Naik bus Untuk kesuksesan Saya mau Saya ada di halte itu Pada saat bus itu Berhenti Wah Gitu kan Dan kamu perlu apa Untuk hadir disitu Untuk naik ke bus Yang bawa kamu Kesuksesan Kamu harus apa Kamu harus punya skillnya Kamu harus punya Kemampuan Mengelola emosi Dengan baik Kamu harus dapat Melakukan komunikasi Dengan baik Nah untuk itu kan Dia harus belajar Gimana sih Mengelola emosi Gimana sih Berkomunikasi dengan baik Gitu ya Itu dulu Lalu yang lain juga adalah Anak genzi harus sadar Karir sekarang tuh Tidak hanya sekedar Kompetensi aja Tapi yang namanya Soft skill Attitude Itu juga Nomor satu Iya Yang itu kadang-kadang mereka Gak nyadari Suka lupa Mereka pikir Oke kalau saya Gak disini Saya akan cari tempat lain Iya gak apa-apa juga Tapi kamu penting Untuk Mengasah Yang namanya Soft skill kamu Mengasah Attitude kamu Kenapa Karena Segala sesuatu yang berhubungan Dengan soft skill Apa sih contohnya Kayak Kemampuan berbicara Dengan orang lain Iya Kemampuan kita Menjadi team player Yang baik Kemampuan kita Untuk bisa menerima Instruksi Dan mau menerima Feedback Itu masuknya ke soft skill kan Iya Gak diajarin di sekolah kan Ada gak di sekolah Diajarin gitu Gak ada sih Gak ada kan Yang diajarin adalah Kalau orang manajemen keuangan Diajari carang hitung uang Kalau dia orang hukum Diajari Tenang ilmu hukum Gak pernah diajarin tuh Gimana Menyatakan pendapat Yang berbeda Dengan sopan Cara jawab Orang gimana Itu kan gak diajarin ya Cara jawab orang gimana Lalu Menyatakan keberatan Dengan baik Itu gimana Agar orang mengerti Jadi mereka harus Memahami itu Jadi Setidaknya memperdalam Keahlian saja Dengan belajar Tapi soft skillnya Juga harus Dipertajam Berarti fenomena itu Kerasa ya Maksudnya kan Kalau kita kan genzi Dan ibu kan juga Di HRD Atau apa gitu Berarti juga Belajar ya Fenomena genzi Yang katanya Sembarangan bersikap Bahkan lingkungan Tempat kerjanya Itu sebenarnya juga Dirasain juga ya Atau anak-anak Sebenarnya Gak segenerasi lah Yang pasti ya Saya banyak Berhubungan dengan Teman-teman yang memang Orang rekruter Ataupun HRD Atau memang orang yang Di people development Kita bilang ya Kalau kami itu sebagai Pelatih atau trainer Kita bilang ya Kita orang di people development Kita bisa lihat Tapi kadang-kadang Hal itu juga Tidak sama rata sih Misalnya saya ngajar nih Di manajemen training Lihatnya 10 batch Orang-orang yang kelihatan Kayak tadi Menurut kamu tuh Sembarangan Ataupun ini Itu sebenarnya juga Dari 100% Hanya mungkin 10% Sampai 5% aja Sisanya tuh sebenarnya Mereka perform Baik banget Bagus banget Hanya karena itu Yang banyak diomongin oleh orang Jadi kesannya kayaknya Semuanya gengsi Kayak gitu Padahal sih enggak Yang kepublish itu ya Padahal banyak yang positifnya Betul Banyak sekali hal positif Dari mereka gitu Saya ngajar di Men training Satu perusahaan Saya bilang Ini kok hebat-hebat banget ya Anak-anak masih muda Tapi mereka bisa ngomong gini Iya saya tahu Tantangan di cabang saya tuh Sangat berat Saya ada sih Shock Kok ternyata pekerjaan Seperti ini Tapi saya Belajar nih ibu Dari sini saya gini Oh hebat banget nih Anak umur 22 23 Bisa ngomong kayak gitu Sementara kalau yang lain Mungkin Gak enak Kerja di sini Aku keluar aja Menghilang Jadi ada fenomena Di para Kita orang-orang HRD Atau orang rekrutur Bilangin itu Mereka tuh sering banget Di ghosting Sama talent Malah HRD nya Ya HRD di ghosting Sama talent Padahal kayaknya susah Jangan jari kerja Kita yang di ghosting loh Biasanya Iya betul Karena mereka mungkin Kan sekarang ada tuh Fenomena quit Quiet quitting Jadi mereka bilang Dia quit Tapi dia diem-diem gitu Itu udah salah satunya Jangan dihubungin Gak dijawab Di telepon Gak diangkat Tapi pada ngerasain itu Ada Gitu ya Tapi kembali saya bilang Tidak semuanya Hanya sebagian Kecil aja Jadi Kalaupun kita ngerasa Sebagai agency Aduh kalau gitu Kesempatan saya gak ada Nggak tenang aja Karena Kita juga Orang-orang yang Berada di people development Sama orang-orang di HR Juga tau kok Gak semuanya kayak gitu Ada lah Yang Yang genzet Sadar ya Kayak kakak-kakak Gak ada genzet Genzet waras Kepala genzet Kepala genzet Jadi masih waras Belum Belum kena ini Kita kembali Jadi masih waras Iya Nah coach Untuk Pertanyaan selanjutnya Kemudiannya Bagaimana genzi dapat Membangun Kemampuan komunikasi Interpersonalnya Untuk Memperkuat hubungan sosial Mereka Coach Seperti apa sih coach Oke Jadi komunikasi ya Yang pasti kalau komunikasi Genzetnya harus Memahami dulu Bagaimana melakukan Komunikasi yang efektif Gitu ya Apa sih komunikasi Yang efektif itu Satu Dia harus menyadari bahwa Ada gaya-gaya komunikasi Yang ada Dimiliki oleh orang-orang Jadi kalau gaya komunikasi Itu berbeda-beda Ada orang Gaya komunikasinya Agresif Yang tipenya Yang To the point Yang ngomong Belak-belakan Ada orang yang tipe Komunikasinya itu Pasif Jadi kalau gak ditanya Ya dia gak ngomong Gitu ya Atau ada orang yang tipenya Pasif agresif Itu iya-iya aja Tapi di belakang Nusuk gitu Wow Kan banyak tuh Di kantor-kantor Kayak gitu tuh Iya Tapi si tembok bisa ngomong Di kantor Pasif agresif Pasif agresif Dan ada juga yang namanya Gaya komunikasi asertif Asertif apa kok? Nah yang paling ideal adalah Gaya komunikasi asertif Dimana kita itu Bisa menyatakan Apa keinginan kita Keberatan kita Apakah itu mendukung Atau tidak Tapi dengan cara yang Memperdulikan Perasaan orang lain Gitu ya Dan itu yang harus dikuasai Oleh Genzi sekarang Jadi komunikasi yang efektif Adalah komunikasi yang menerapkan Gaya komunikasi yang asertif Jadi dia harus tau nih Kalau dia ketemu dengan Orang yang agresif Itu bukannya Sedang menyerang diri dia Kan kadang-kadang Genzi tuh baperan ya Iya Ya dipikir Oh nih Bapak marah Marah sama saya nih Kok nadanya tinggi Kalau kita paham Ya dia memang orangnya Kayak gitu Memang dia terbiasa Misalnya memang dia orang lapangan Atau ada suku-suku tertentu Yang memang suaranya keras Iya Dia gak bermaksud Marah sama kita Tapi kita jadi baper gitu Kalau kita memahami Oh ini berarti gaya komunikasi Dia lagi agresif nih Nah kita harus tau nih Sebagian Oke Jadi apa yang harus saya lakukan Yaudah diim aja dulu Jangan ngelawan Terima dulu Masukannya Nanti baru kita menyatakan Keberatan kita Jadi Dia tau Harus Reaksinya gimana Pada saat orang itu Bersikap Gaya komunikasinya pasif Gak pernah ngomong gitu Ada kan atasan Kayak gitu ya Kasih tugas Tapi gak ngasih tau gitu Cara ngejainnya tau-tau Pasti kasih tau Kamu salah ini Salah itu Salah itu Ya dari tadi Padahal gak diajarin ya Padahal gak diajarin Nah berarti Gensitnya harus tau Oke Atasan saya Gaya komunikasinya pasif Berarti harus banyak nanya Iya betul Minta informasi Minta instruksi Lakukan yang namanya Berkala tuh Minta feedback Gitu ya Dan kalau orang yang Pasif agresif Berarti kita bisa bilang nih Oke Kayaknya oke-oke aja Tapi kita harus lakukan Yang namanya klarifikasi Kak Tadi itu kakak bilang Kayak gini-kayak gini Bener gak kak Oke gak nih Gak miskom juga kan Iya Jangan sampe miskom Kemarin kakak seperti ini Seperti ini Katanya tugasnya seperti ini Apakah bener apa enggak Jadi selalu Klarifikasi Sementara kalau kita asertif Orang yang asertif enak gitu Orang asertif adalah gini Kalau dia gak suka Dia bilang gak suka Kalau kamu perform Dia akan bilang Oke kamu bagus Nah Kita juga bisa menerapkan itu Dengan berkomunikasi dengan atasan Atau orang yang lebih tua Dengan menggunakan komunikasi asertif Jadi gini Kita boleh loh Menyatakan ketidak Sesuaiin Ataupun punya pendapat yang berbeda Boleh kan Boleh Bebas kan Tapi yang gak boleh adalah Kalau kita tuh Memaksakan Atau mengucapkannya Dengan nada yang tinggi Gak bisa dong pak Masa saya Bapak dulu saya gini Gitu Itu namanya Kamu jadi agresif Tapi kalau kamu bilang Oke pak Saya setuju sih pak Memang tugas ini harus selesai saat ini ya Tapi saat ini saya juga lagi punya tugas dari bapak Yang cukup banyak nih tugasnya Jadi Mau bapak Saya prioritas menyelesaikan tugas yang mana nih pak Kalau bapak memberikan tugas baru Nah itu namanya asertif Dibanding kita bilang Pak gak bisa dong pak Tugas bapak ada aja kemarin Saya belum selesain Masa bapak ngasih tugas baru sih Namanya juga bos ya Berarti kayak Kamu nyajak mungkin yang kerjanya lambat Ya bisa Gitu kan Kita menunggur bagian lain gitu kan Mbak Saya butuh data ini nih Kok lama banget sih mbak Kita bisa ganti komunikasi kita dengan Mbak Wah mbak lagi sibuk banget ya Kelihatan banget nih mbak lagi sibuk Tapi saya lagi butuh nih mbak data ini Karena saya perlu untuk data presentasi Nanti sore Kalau presentasinya gak perform Dan data ini tidak ada Nanti takutnya Kami tidak bisa presentasi dengan baik Kalau presentasi yang gak sesuai kan nanti Jadi disalahin juga Divisi mbak Kalau datanya gak ada Saya bisa bantu apa nih Agar saya bisa dapetin datanya siang ini Untuk dipakai presentasi nanti sore Nah belajar komunikasi kayak gitu Kalaupun kita minta tolong Gimana cara bicaranya Gitu ya Kalau gini Orang tuh akan membantu kita Kalau kita pernah bantu dia Bener gak? Iya Bener gak sih Gitu yang penting sih Ya gitu yang penting Kalau kita minta tolong dia Berarti kita harus jadi orang yang selalu siap membantu Iya betul Walaupun kita tadi minta data Saya harus butuh tanda tangan si bapak A dulu nih Baru datanya bisa keluar Oke Apa yang bisa saya bantu pak atau mbak Agar bapak A itu bisa tanda tangan lebih cepat Kalau saya datang ke kantor bapak A nanti sore gimana? Atau nanti siang ini gimana? Agar Kan butuhnya tanda tangannya ya? Iya Kalau saya yang cari tanda tangannya gimana? Nah jadi gak hanya sekedar Masa sih gitu aja kok gak bisa sih? Masa pencetan tangan aja? Kan jadi orang yang Ya ampun udah minta tolong Kayak gak diapresiasi jadi males gitu ya Bantuin lagi Udah gak mau kalah sama dia ya Betul Nah itu yang genjet sekarang kurang peka ya Mungkin karena terbiasa Di antara temen-temen bisa bercanda Bisa santai Kalau di lingkungan kerja kan gak? Iya betul Semua harus sesuai dengan SOP Dengan peraturan Ada Ada alurnya Gitu ya Antara Mau tugas ini tuh Ada alurnya Mesti kesini dulu Kesini dulu Gak bisa disama rata Betul Berarti Sesuahan genjet sih itu sih sekarang ya Kayak lebih Susah bersikap gitu Semua disama ratain gitu ya Iya Kalau misalnya dari Coach sendiri nih Ada gak sih? Ada kan kelas untuk genjet-genjet tuh Pasti ada kan Kayak ikut ya Kebanyakan dari mereka tuh Keluhannya apa sih? Buat sekarang nih Kalau sekarang adalah Mereka Gini ya Karena lingkungan kerja sekarang Ataupun market dari Lawangan kerja juga lagi Kritis ya Dalam arti yang kritis gini Anak-anak yang baru lulus tuh Makin banyak gitu ya Terus dateng-dateng Sementara Lawangan kerjanya Ada beberapa yang malah sudah hilang Apakah karena teknologi Atau karena pandemi gitu ya Yang tadinya Contohnya gini aja Teller aja gitu Teller bank Saya tuh Mengajar untuk Frontliner tuh udah 20 tahun terakhir tuh Teller-teller bank Sekarang mulai Bank-bank gak pake teller Sempat liat gak? Gak pake account eksekutif Gak pake orang marketing Kan ada tuh beberapa cabang Gak ada mesin-mesin Gak ada pake mesin Pake AI juga Iya gitu kan Berarti kan Lowangan kerja yang 5 tahun lalu Misalnya dibutuhkan Sekian ribu orang Karena teknologi Sudah mulai berkurang nih Gitu Belum sampe nol sih Tapi sudah mulai berkurang Sementara Jaringan ataupun Angkatan kerjanya bertambah terus Iya pasti Ya kan Tambah terus Tambah terus gitu Nah Sehingga mereka tuh harus Bersaing dengan itu Itu sih Ininya Mereka merasa sulit Mendapatkan lowangan kerja Padahal Bagi orang yang pencari kerja Pencari Talentnya Mereka malah bilang Saya kok susah ya Dapetin orang Orang Gimana ya Saya susah ya Dapetin kerjaan Kedua-duanya Saya merasakan Kedua-duanya Gak ketengahnya ya Berarti si Jansatnya yang harus Memulai yang namanya Personal branding ya Iya betul Bangun personal branding Di LinkedIn Di Instagram Yang membuat Si pencari kerjanya ini Atau rekruternya Bisa menangkap Kamu tuh ahlinya dimana Mungkin Gimana sih Khusus itu cara Berarti kita Di LinkedIn kita Juga harus menyatakan Kita itu Bisanya apa Selain kita Misalnya jurusan kita apa Kita punya keahlian Lebih apa Masukin deh tuh semua tuh Pengalaman-pengalaman Kalian waktu kuliah Magang Atau apa Karena gini Rekruter itu sering Kepo-kepoin LinkedIn-nya Misalnya dia punya karyawan Nisa Dia Kepo-kepoin Grupnya Nisa Nisa tuh follownya Siapa aja sih Temennya siapa aja sih Bisa jadi temunya Fides Terus dia lihat Oh Kak Fides Dia juga Oh dia bisa juga nih Jadi host podcast Dia pernah juga ini Jadi dia tadinya Mungkin kamu yang Ngelamar kerja Tapi dia Kepo-kepoin orang-orang Yang ada di jaringannya Kamu Malah bisa Fidesnya juga Malah dia-dia ditawarin Nah jadi itu Jadi ketantangannya Kalau dia merasa Sulit mendapatkan Luangan kerja Atau dapatkan pekerjaan Ya harus proaktif Iya betul Gak hanya di maja Harus ngejar bola lah ya Iya ngejar bola Sama ini juga Bangun jaringan Kak Nah setuju coach Ya Jadi 100% Lowangan kerja itu 75% Biasanya didapetin Dari jaringan Misalnya gini Ada Pernah gak Ada Pengumuman Dicari karyawan Gini-gini Kirimkan Ini email Itu peluang dapet Disitu berapa persen Coba Yang daftar bisa Ratusan ribu kan Iya betul Banyak banget Dibanding kamu gini Fides kerjaan sih Misalnya di Gen Voice Lalu Kadisa bilang Eh gue lagi pengen cari kerja nih Des gitu Eh tempat gue ada nih Tempat gue ada nih Kemarin temen gue Soalnya ini baru Pindah keluar kota Ada kelongan kosong Ya lu coba aja Itu kan lebih besar Itu dia kan probabilitasnya Karena jaringan itu Karena jaringan itu Jadi gimana caranya Si Gen Z ini Harus meningkatkan jaringan Mulai dari mana Mulai dari orang-orang terdekat Orang tuanya Temennya orang tuanya Tante sebelah Yang kerja di bank Om sana yang kerja di stasiun TV Mulailah Membangun Kedekatan dengan orang-orang Yang punya peluang Untuk memberi kamu Network atau jaringan Yang lebih besar Sama temen-temen kamu Yang udah kerja Ditanyain Eh gimana kerja disitu Enak gak Terus lo apa ininya Berikutnya temen yang lain Jangan nanyain kabarnya Kalau mau ini doang Jadi kita bisa Bangun hubungan Sebelum kita butuh dia Itu penting Karena orang Ngerasa kok Kalau kita ngubungin dia Cuma kalau kita butuh doang Betul Tiba-tiba temen Udah lima tahun Sepuluh tahun gak ketemu Tapi WA Ujung-ujungnya Eh ada kelowongan Gak tempat lu Kayak males banget ya Kita kan males dong Eh gue memilih Yang sama Fides Orang gue tiap hari Di WA sama Fides Betul Sebulan sekali kita ketemuan Ngopi Dimana dia lima tahun Sepuluh tahun gak ketemu Saya akan pilih Kasih ke Fides dong Atau kasih ke Nisa dong Dimana orang Yang ini kayaknya Cuma butuh aja Jadi dia ngubung Iya gak Iya kasi Nah agensin itu harus ada Jadi Kalau membangun jaringan itu Penting Zaman kuliah Temen kamu kelihatannya Nilainya cuma Anak Asakom ya Anak satu koma Kita gak pernah tau Biasanya dia Sukses di ujung-ujungnya Saya punya temennya Zaman kuliah Nilainya juga Naik turun-naik turun Gitu Ulang-ulang terus Tapi sekarang dia punya usaha Punya bisnis Kan kita gak pernah tau Betul Temen kita masa depannya kayak apa Iya betul banget Jadi Bangun jaringan tuh Dari sekarang Dari jangan mau kuliah Sampai kamu lulus kerja Kalaupun udah sibuk kerja Tetep Bangun jaringan itu Sehingga orang tuh Selalu Selalu mengenal kita Tapi Gak hanya mengenal Dia tau kita Bisa-nya ngapain Iya betul Percuma bangun jaringan Gini Pokoknya Ada lowongan apa Lu kasih gue deh Iya kan susah juga ya Iya lowongan seperti apa Lu bisa-nya ngapain Oh gue bisa-nya desain Atau Oh gue bisa-nya Ngedit video Gue bisa-nya Bikin Laporan keuangan Gue bisa-nya Nah spesifik Dan itu kita nyatakan Waktu kita ketemu temen kita Lu seorang ngapain Oh sekarang saya lagi belajar Digital marketing Wow Oh saya sekarang Lagi bantuin Si temen saya Lagi punya bisnis Oh Oh berarti dia bisa jadi Project management Jadi Waktu ketemu orang Lagi bangun jaringan Juga itu Jangan cuman Ngobrol-ngobrol Ngalor hidup Gak jelas gitu Ada isinya lah Bener Ada Saya bilang ada misinya Jadi setelah kali ketemu orang Misi kita adalah Membuat orang itu Menyadari Keahlian kita apa Dan dia terkenang sama kita Iya bener Jadi besok-besok Eh gue butuh MC nih Oh ini dia bisa nih Dia bisa nih Kemarin dia cerita Iya Iya itu dia Dia tuh pernah melakukan ini Oke dia aja deh Kita masukin ke arsip dia Betul Nah itu Yang temen-temen Gen Zet harus pahami ya Berarti kalau misalnya Dari yang Gen Zet Yang udah Kakak Coach itu Ada gak sih Kesusahan disitu Di jaringan itu Di relasi Membangun relasi Padahal kan kalau Gen Zet sekarang Suka nongkrong Suka lain-lain Bikin konten Betul Nongkrong tapi kalau Bukan di Gini Kalau ikan koi nya Gitu ya Berenangnya Di kolam yang isinya Hiu Mati Mati dong Gitu kan Koi nya Dari peradaban Mati dong Gitu ya Sebenarnya koi nya itu butuh apa Dia butuh kolam yang Banyak oksigennya Yang nyaman Yang ada temen-temennya Ya jadi Kalaupun dia banyak nongkrong Atau dia banyak bersosialisasi Tapi bukan Dengan orang yang bisa Membantu Men-support karir dia Jadi percuma Jadi karir Bangun networking itu dimana Satu Di online itu bisa Di link in Karena link in itu Memang social media Khusus untuk profesi Kamu temen-temen Yang sudah kerja Kamu follow-follow dia Apalagi kalau kamu Mau kerja di industri Yang sama kayak dia Berikut juga Kamu bisa lihat nih Temen kamu itu Follow siapa disitu Atau orang-orang di kantornya Dia siapa Yang bisa kamu follow Lalu orang-orang itu Follow siapa lagi Gitu ya Jadi saling Saling memfollow Di link in itu Juga bisa membantu Membangun jaringan Setelah itu Misalnya dia posting Sesuatu yang menarik Kamu kasih komen disitu Jadi orang lihat Oh kamu tertarik ya Ternyata dengan topik ini Sama itu juga Kalau di offline Atau di tatap muka Secara langsung Itu tadi Udah bangun hubungan Dengan keluarga Atau teman dekat Atau teman bapak Atau ibu Yang kamu Mau berkarir disitu Jadi gak sedikit Ke orang misalnya gini Orang datang Misalnya tetangganya Nisa misalnya Bilang Eh kan Nisa Aku pengen dia belajar Jadi podcaster Gimana ya caranya Pasti kan Nisa Dengan senang hati Eh sini-sini Yuk datang ke kantor Lihat gue lagi kerja Sini biar lo tau Podcaster kayak apa Bener gak Jadi kalau Kita menyatakan Memang ketulusan Kita mau belajar Dengan orang-orang Yang ada di jaringan Kita tadi Yang kita mau Kita ada disitu Mereka akan dengan Serang hati kok Ngebantu kita Nanti ya Kalau ada Anak magang Lowongan kebuka Kamu aku panggil ya Kan ujung-ujungnya gitu Iya Nah itulah cara Kita membangun jaringan Yang tepat Gak cuma nongkro Ngopi-ngopi Jangan cuma nongkro Ngopi Gak habisin duit doang Gak habisin duit Apa Shisha Gitu ya Oh iya tuh emang tuh Apa nge-fip-nge-fip Nge-fip ya Zaman sekarang tuh coach Ya ampun Ya jadi Ngenongkrongnya Harus yang punya misi Bahkan kita bilang gini Misalnya kita punya Temennya Orang tua gitu ya Dia punya bisnis Dia bilang Om Om saya traktir kopi dong Saya mau Denger deh ceritanya Om mau ngebangun bisnis Gimana caranya Yuk om Kapan ketemu Yuk ngobrol Dia pasti dengan senang hati kan Kan menceritakan Gimana Kita dapet ilmunya Ujung-ujung pasti Gak mungkin lah Dia tega Kita bayarin kopi yang ada Yaudah lah om aja yang bayar Gitu ya Paling tidak Kamu menyatakan bahwa Kamu mau Mencoba Mau belajar Tau lah Sebenernya mau tau dulu deh Dan itu adalah Cara membangun Network yang tepat Dengan orang-orang yang tepat Tadi kan sempat Kita bahas etika Dalam pekerjaan Kenapa sih Etika kerja yang tinggi Jadi kualitas penting Bagi Gen Z Dalam membangun Reputasi profesional Oke Work etik Atau etika kerja Itu sangat penting ya Karena disitulah Pihak Organisasi Menilai Keseriusan kita Dalam melakukan tugas kita Dengan Dengan kode etik Atau etika kerja yang baik Satu Kita akan bisa menyelesaikan Pekerjaan kita Pasti lebih baik Bener gak Karena ya Memang sudah sesuai etikanya Kita tidak melanggar Peraturan Kita menyetujui Aturannya gimana Atau Budaya seperti apa Kita ikutin Kita akan bisa menyelesaikan Tugas kita dengan lebih baik Yang kedua juga Yang namanya Kredibilitas Reputasi kredibilitas itu Tidak Didapatkan begitu aja Gak dikocok kayak arisan Yang namanya reputasi Kredibilitas itu Harus Dicari Harus dikejar Harus ada usaha Nah usahanya gimana Salah satunya adalah dengan Memahami etika Yang baik Dalam berinteraksi Dengan orang lain Dengan atasan kah Rekan kerja kah Dengan klien Barangkali Gimana nih Etika yang baik Kalau kita ketemu dengan orang Menghormati orang Gimana caranya Itu juga akan Jadi bagian dari Orang menilai kita nih Oh kalau sama Fides Enak loh Anaknya tepat waktu Misalnya gitu ya Kalau sama Nisa tuh Orangnya seru deh Ngomong sama dia tuh Asik misalnya gitu Itu jadi Reputasi kamu Betul Dan itu Dihasilkan dari Kita menerapkan Etika kerja yang baik Dan itu akan Nempel tuh Gitu ya Kalau pun misalnya Kamu pindah kerja Lalu ketemu dengan Temen mantan Di kantor dulu Misalnya ditanya Eh anak ini gimana dulu Oh dulu sih dikerjaan Oke kok dia Oh iya betul Memorinya ya Reputasi Reputasi dan kredibilitas Kamu akan Akan terbawa Gitu Karena yang namanya Sekarang nih Masa digital Era digital ini tuh Yang namanya reputasi Kredibilitas Kita gak bisa lari ya Iya bener banget Sekali kamu terlibat Dalam twitter war Misalnya Atau Atau tiktok war Gitu ya Yang sautan Comment Kan sekarang banyak tuh Itu aja udah bisa diserang Gara-gara komen satu doang Betul Padahal gak ada niat apa-apa Iya Kita ditanggungkan Iya Sembilan gitu Jadi hindari lah Hal-hal Ya kalau di online ya Yang itu ya Yang Menyatakan sesuatu Dengan terlalu Frontal Atau terlalu keras Oversharing juga Iya Oversharing juga Lebih bijak aja ya Lebih bijak dalam Menyikapi Memberikan komentar Atau dalam posting sesuatu Di sosial media Jangan Sekarang apabila gitu tuh Terus nanti dia posting Terus dia nyindir-nyindir Gitu Ya kemarin Saya Gitu kan Ada anak KKN Yang dipulangin Ketawa banget Iya Karena rumahnya gak nyaman Jadi dia komen Aduh KKN Mandinya di Musola Atau apa Ada lagi Baru kemarin terakhir Dia komplain Dia bilang ini Susah ya Jadi orang paling cantik Di desa ini Soalnya Karena dia Anak mahasiswa Lagi KKN Dia bilangin Soalnya di desa ini Gak ada yang cantik ya Cantik aja kita aja Dipulangin lagi lah tuh anak Dan itu Mempel Sampai kapan Sampai dia Dewasa Nanti Jejak digital Jadi jangan salah Recruiter itu Sekarang gak hanya ngeliat CV kamu aja Dia akan browsing Di personal branding Kita bilangnya Personal branding Is what people say About you When you are not In the room Jadi personal branding Itu adalah Apa yang orang lain Katakan tentang kita Waktu kita gak ada Caranya gimana Ya orang ngegoogling kita Wow Jadi temen-temen Penting juga Mulai dari sekarang nih Coba google namanya Nama kamu Nama KTP lengkap Coba Sekarang Googling Nama kamu Saya takut Tapi coach Tapi saya kalau Jujur saya gak pas tau coach ya Coba dulu Coba dulu Para keluar yang Kerjaan-kerjaan lama Terus sosmed-sosmed Ya Oke Berarti Pastikan Yang keluar itu Memang Reputasi yang kamu inginkan Oh iya coach Personal branding Kenapa kok mukanya gitu Keluarnya apa Banyak banget Ini banyak banget Lebih kepasaran ya namanya Namanya harus sesuai KTP Udah Tapi ada Ya ampun banyak banget Dan mukanya beda-beda Dan bukan kamu Mungkin saya aman juga kayaknya Berarti Baru ya Unik ya Berarti kamu harus Lebih banyak posting Di sosial media Agar yang keluar itu Nama kamu Harus ada di pencarian Satu google Ya ampun bisa bikin youtube Gak usah gitu Mulai aja Mulai aja bikin konten Di instagram Atau mulai posting-posting Di link Itu ngaruh ya Itu ngaruh Karena gini Kalau kita searching google Nomor satu yang keluar Itu pasti link in Oke oke Kalau kita punya link in Dan aktif Kalau dia gak punya link in Biasanya nextnya adalah instagram Kalau kita aktif di instagram Kalau gak Dia nyari yang lagi yang lain Misalkan kamu aktif di tiktok Yaudah kan keluar lagi di tiktok Jadi pastikan Yang keluar disitu Reputasinya bagus Gak kamu lagi Peluk-pelukan sama mantan pacar Waktu SMP Gitu ya Wah ini aku nih Keluar video berapa menit lagi nanti Iya Bahaya Bahaya Oh penting banget ya Seguh banget ya Kayaknya ngomongin Tentang komunikasi Tentang manner dalam pekerjaan Dan kehidupan sehari-hari juga Tadi Sempat nyinggung sosmed Lagi yang memang digandungi Sama agensi Coach Semoga kita Para genzi yang menonton Bisa semakin mengupgrade diri Dan Coach Lika juga Semakin Selalu sehat Supaya kita bisa ketemu lagi Makasih Teruang Berarti ada gak nih Pesan-pesan Buat genzi Khusus dari Coach Lika Oke Baik untuk para genzi ya Pesan dari saya Walaupun banyak tantangan Yang kamu alami Saya Ajak kamu untuk Tetap semangat Tetap termotivasi Ingat banyak sekali Peluang yang bisa kamu Dapatkan dengan kelebihan-kelebihan kamu Jadi mulailah dengan menggali Kekuatan Dan kelebihan yang kamu miliki Dan kalaupun ada sesuatu yang kamu rasa kurang Mau kamu tambahin Jangan ragu untuk banyak belajar Belajar dan belajar lagi Yang penting juga kamu harus Sabar 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 Karena perjalanan hidup kamu itu masih jauh Dan banyak sekali yang akan kamu alami Yang kamu dapatkan Jadi selalulah bersabar Dan jangan lupa berdoa ya Pada Tuhan Karena kalau kamu Hanya mengandalkan diri kamu aja Kamu gak berpercaya pada Tuhan Bisa ngebantu kamu Itu kamu gak akan kemana-mana Jadi itu pesan dari saya Tetap motivasi Bersabar Dan serahkan diri kamu Perjalanan hidup kamu kepada Tuhan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sama Makasih Makasih Sampai jumpa di konten Genvise Podcast selanjutnya Bye Bye